Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman untuk kali ini Saya akan memperlihatkan cara Memasang kipas DC Pada TV tabung Jadi disini kita tidak menggunakan trafo Hanya memanfaatkan pelomban dari ferrick playback Dan modalnya cukup murah Mungkin sekitar Rp 20.000 Disini kipasnya harga Rp 16.000 Ini baru saya beli Dan bahan-bahannya Kipas tadi Dan elko Elko yang saya gunakan disini 1000 micro 25V Bisa juga 16V dari teman-teman saja Dan dioda Satu buah dioda Dan kabel Kabel secukupnya Oke Langsung saja kita ke Cara Pembuatan Tegangan dulu Oke Yang pertama Kabel Kita masukkan disini Diverit Diverit playback Kita Putar 2 Masukkan 2 kali Lilit Dua lilitan Maksudnya Seperti ini Dan langsung Tinggal pemasangan dioda Jadi cuma seperti ini Dan tinggal pemasangan dioda Dan Dioda Dan Elko Oke Biasanya Saya langsung Pasang dulu Yang ini Karena Biasa juga Saya malas Menggunakan Apometer Atau Teman-teman Juga Tidak memilih Apometer Bisa ikuti Cara ini Langsung Pasang dulu Diodanya Jadi yang merah Ini yang merah Di diodanya Di diodanya Kita pasang yang merah Dan di elko Dan di elko Kita pasang yang ini Kita langsung Solder Sudah Terima kasih telah mencukai Biar Biar Tidak Biar 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah nyala Oke udah ada percikan dan disini saya langsung tes jadi saya simpan satu disini pasang di sini satu dan satu disini tekan tes kita coba dulu yang ini kita pasang di sini dan aktif Oke sudah berputar dah berputar kita akan coba tukar yang di atas tidak bisa jadi biasanya kalau terbalik itu ndak berputar Oke jadi kita langsung solder dan pasang di samping mesin TV ya 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 Oke kita pasang disini Di samping mesin Agar Mesinnya Tidak mudah panas Jadi fungsinya kipas disini Kita tambahkan kipas untuk Menambah umur TV Atau membuat mesin TV Menjadi awet Karena kebanyakan TV rusak Gara-gara Terlalu panas Oke Jadi ini tinggal direpikan Kita akan tes dulu Tes lagi Nyalakan TV Oke Sudah nyara Jadi tinggal direpikan Dan dipasang Oke kita akan rapikan dulu Jadi biasanya saya kasih lem Atau untuk lebih kuatnya Kita tambahkan skrup Di sampingnya Oke Cukup sekian untuk Cara pemasangan kipas DC pada TV tabung Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Salam elektro Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya